Hey yo what's up guys kembali lagi di channel-channel Jadi video kita kali ini kita mau hunting-hunting Makanan 2 ribuan cek Banyak orang yang bilang sama aku Biasanya makan makanan yang harganya Rp 10 ribuan dong Cobain dong, cobain Ya pasti kita cobain dong Pastinya tenang aja guys Lu keliatan gak tadi? Enggak Kamu ngapain? Kamu mencuri ya? Kamu mencuri Masih apalagi Anaknya nih mbak? Bukan Penangnya? Oh kirain Penangnya ini? Oh berarti bener Yang enak yang mana? Ini enak nih manis banget Kalau yang ini manisnya lebih guri Kalau yang ini kemanisan Kalau yang ini memang udah manis Dari soalnya Ayo Kalau yang ini di asin Ya gue mau asin Ini 2 ribu Asin ya 2 ribu Ini 2 ribu Yang ini juga nih sekalian Terbuat orang berjalan 4 ribu Kembali 1 ribu Ayo udah Ini banyak Oke guys udah selesai Kita beli Hah? Mau lu? Mau borong? Oke Nanti guys Nanti guys Kalau udah Nentu 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 Di 10 bruta Malu kita boras Oke Bayar dong? Bayar dong? Bayar dong? Bayar dong? Bayar dong? Belum, belum bayar masuk Jadi yang mana nih yang bener nih? Bukan ibunya ini Udah cocok jadi perolah tanggal Atau kita pulang Kita ada lagi Rp 10.000 Jadi Rp 11.000 Rp 11.000 Kelakuan canau ya Ketika tidak punya pacar Siapa aja digodain sama sebondel Sebondel guys bukan nama aku guys Ini kita dapet gini guys Ini enak banget loh Kalau nggak ada Jangan cobain apa guys Kasih cobaan aja Nih ntar lu yang kasih nih Lu pilih ya orangnya random ya Random Ini dalamnya Wah kayak gini nih Percis Bagus deh Namanya Tiramisu Ini kalau gua punya uang Rp 2.000 gua beli? Kalau misalkan ada lagi Kadang-kadang stoknya cepet habis disini Ya laku dia Laku Bukan lato-lato aja yang laku Lu melato-latomu Gak tau guys Kenapa tiba-tiba di daerah saya ini Kena virus lato-lato ya guys Semua orang bermain lato-lato Saya doang yang gak bisa main lato-lato Saya doang Saya sadar diri guys Karena saya gak bisa Makanya saya bilang saya gak bisa ya Jadi Kalau saya Gak bisa gak bisa gua Ada yang begitu-begitu gak bisa Memang secara jari kita lentik guys Memang secara jari doang Tapi secara kemampuan Ya dibora ternyata lah ya Kalau mau mati jangan 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 begitu dong Apa sih orang random siapa csopron Kasih ya Tenang aja Kan belom Gue belum ketemuin Lu kan namanya random itu kan Kita harus cari yang mana yang beruntung Iya kan Ya udah nama juga nyari yang beruntung ya Bukan nyari yang buntung guys berarti yang gak ada tangannya atau gak ada kakinya gak ada kepalanya itu apa ya kepalanya nanti jalannya gimana ya seperti itu seperti itu nih tukang ikan sendirian apa kita beli ikan aja mau lu punya duit gak tadi 10 ribunya mana kan di rumah ku kalau beli ikan yang kayak gitu mahal ya kali ini 12 ribuan gue ada punya temen tadi mau ngasih kolam buat ini arah ikan ya katanya boleh dah punya arah ikan dari sini di rumah saya oke apa dia oke nanti makanan ikannya dari gue nanti ikannya nanti buat dia iya dong terus buat gue apa kesenangan ah itu mau itu boleh guys ini ada lagi ini aja nenek-nenek itu ada tuh oke guys kayak ibu-ibu muda kan masih ibu-ibu muda masih bisa apa masih bisa cari duit kalau yang nenek-nenek kira masih bisa joget-joget oke dia bakalan jalan guys ayo sini lu jalan sendiri aja pokoknya gue gak dari jauh boleh lihat ini oke guys si bonde guys ini ayo udah mantap oke guys saatnya kita jalan masih di rem let's go langsung pada makan rame-rame lu kayak lagi ngasih makan ikan rame kali padahal bukan ikan manusia del tapi ya seru sih rame banget guys sebenernya besok-besok kalau misalkan ada project lebih nanti kita beli lagi guys soalnya hanya untuk yang orang yang beruntung aja kalau sekarang mas aku udah kere aku udah kere kere lu yaudah nanti tenang aja tenang nanti gue gue gak beliin dah iya gue beliin gue beliin nanti gue beliin ya oke kalau ada duitnya ya oke lu emang miskin cok terus aja lu menghina-menghina lu menghina menghina itu lu sangat-sangat banyak siapa eh lu gak boleh gitu deh sama si bagas lu iya lu parah lu tadi lu masa lu tendang dia perutnya lu tendang hah kesel kenapa emang dia ngapain lu ngapain lu dia dia megang muka lu dia gampar lu gak dia nonyok lu gak yaudah tapi lu gak boleh begitu iya iya gila tenang guys cowok cowok tendang cewek lu bahaya juga nih cemunan cewek yang kayak gini nih agresif dia ganas cowok seganteng si bagas aja itu tentang hei ntar malam gua ngekomselnya disini ini deh disini komsel ntar malam kamu mau ikut ya si boho ini nge-report ya gue bilang nanti coba diusahakan yang mudah-mudahan bisa bisa mudahan guys gak bisa mungkin tapi kalo gak bisa ya mohon maaf nih kok kemarin udah janji soalnya aku udah janji kalo udah janji tuh aku susah banget untuk tidak menempati siap siap sekali mulut-mulut manis ini iya bang ya semangat aja dalem bang siap semangat aja bang walaupun tidak semangat kalo katanya sejan dulu apa deh bang walaupun tidak semangat ada kayaknya orang miskin tahun ini makin bertambah ya baru di awal tahun bukan aku menghina atau gimana sih cuman ya persentuh juga sih hati saya nih kadang-kadang saya mikir kok di daerah rumah saya aja makin banyak gitu orang yang ngalami kesusahan itu ibu ibu ngapain dimain lato-lato sih ibu itu gak jelas juga ibu lagi di jalan megang anaknya dimain lato-lato jadi galau gue tolong ngeliat ya sebenernya dia bergerak kena angin tau Del kena angin kena angin aja bergerak dia jadi begini cara mainnya makanya kalau yang lihai tangannya bisa begini bisa muter-muter gitu berarti itu si yang jaga si junior junior yang jago ya lu suka sama dia katanya lu demen banget aku lebih suka dikit kalau dia cukup dia cukup kan tapi iya cukup kan bedanya aja gak ada remnya ya bagus lah gak ada remnya kamu bagus gimana apanya yang bagus kalau ngeboncengin lu lu sama dia jatoh nyusruk padahal bisa dibikin dia nyusruk gara-gara gak ada rem gara-gara gue dorong dia juga lu dorong dia bukan bukan dorong dia yang bukan gue cuman begini nyusruk badannya sepedanya jatuh sendiri sepedanya jatuh sendiri kalau gak ada yang nyentuh jatuh gak? enggak nah karena lu nyentuh dia jatuh gak? enggak tadi buktinya jatuh pada ketawang kayak si junior aja junior itu emang jatuh sendiri dia murni emang dia yang jatuhin sepedanya si bagas eh si si Diki gak masalah junior yang jatuhin perenya si Bagas eh perenya si Diki junior jatuhin perenya si Diki bukan si Bagas ya Bagas mulu guys aku nge-pens banget sama Bagas aku nge-pens banget sama Bagas waw waw kalau aku gak keluar nih gue bukain loh pintunya nih gue bukain eh jangan gue keluar bener gue bukain pintunya ada mic train apa perlu gue buka juga sekarang nih pintu mobil gue apa perlu apa perlu lu penasaran gue bisa buka apa enggak pintu ah lu liat nih ya kok ya anjrit beneran dibuka bergetar guys wuuu gila kalau ada si papa eh tutup galut tutup like this amazing gua rasa lu punya keanehan di jiwa lu deh akibat kehilangan si dia ya siapa sih si Bagas Diki junior atar atar mana atar tadi gak ada atar iya atar gak masuk ya atar emang gak sering masuk malu kali ya bukan di tepi jalan malu dia gak ada lato-lato bukan masa gak ada lato-lato aja malu bukan lah gue gak ada lato-lato dia pasti gara-gara belum bayaran ya kalau ngomong jangan suka bener maksudnya dia pasti dia lupa lupa jalan ke sekolah gitu guys gak boleh gitu positive thinking gak boleh begitu guys maaf ya ntar maaf nih ntar gue tau lah lu orang yang luar biasa ini bapak lu nih ntar siapa tuh ya tukang buah lah si ganteng apa tukang batagor atagor oh iya iya oh iya iya atagor atagor tadi bayanya ilang cocok juga ya atagor batagor oh iya bisa juga guys atagor nyata juga nih nyata dia wah iya itulah jualan batagor apa atar jualan batagor apa atar jualan batagor babagor deh babagor bukan batagor babagor guys bagagor oh yes jadi kita udah mau nyampe deket rumah ini ngomong-omong hari ini sunyi banget ya yang tadi aku bilang makanya kayaknya orang susah di daerah saya makin banyak ya makanya saya berusaha nih berusaha berupaya lah ya berupaya bekerja keras untuk memberi makan orang-orang yang tersebut seribu bisa gak? oh bisa seribu dapet 10 menit yang bener dong bu ini jalan jangan kenceng-kenceng begini yang tadi kelas 5 ini bener kelas 5 apa gue bilang gitu deh ini yang kelas 6 sebangkot gue sampe bilang ini bener karena bukan gimana ya gue juga dulu sekecil dia gue sekecil dia gue dihinang-hinang orang sekecil dia badan gue yang kayak tadi lu gak percayakan lu bisa ngomong nih segini gue ngomong kelas 4 nih kata gue iya gak? gue ngomong gue tendang kalau gue denger orang ngomong kayak gitu kalau dia tadi kayaknya agak minder guys gak tinggi jadi minder dia ntar udah gede setinggi gue palingan siapa tau ntar naik low up ya guys ya kalau udah gede lu udah bapak-bapak cok we are never know kalau lu gak punya istri berarti lu apaan sih lu istri-istri mulu gak usah ngomong-ngomong gitu oke guys jadi kita udah mau nyampe rumah mantap misalnya kita mau beli coklat lagi guys tiramisu kalian doain aku guys ya biar aku bisa beli satu ruko nya guys ya nanti aku bakal borong satu ruko sama satu tiramisu itu oke mantap soalnya aku dulu pernah dulu aku pernah borong tempatnya begituan tapi pake wujudnya aku aku diomongin aku diomongin guys serius serius aku diomongin akhirnya aku disuruh ganti eh eh siapa nih siapa yang nonton siapa yang nonton mobilnya soalnya daerah rumahku ini jalannya menurun jadi aku harus ikutan turun turun ke bumi guys gimana menurut kalian guys kamera baru ku ini keren gak naik ke atas gini guys eh mantap bos kalau misalnya kalian bilang pesawat kalau dari sini kelasannya kecil banget gitu loh kayak kecil banget gitu loh ya kan pesawat dari sini kecil banget kayak mainan gitu kalau anda yang beruntung kalau anda bisa dapat tiket ya ada beruntung oke beruntung beruntung atau buntung buntung oke guys thank you banget yang udah nonton video kita hari ini I'll see you soon in this video lagi pagi nanti bye bye udah selesai guys ini kayaknya stabil banget ya kameranya kalau yang biasa aku pakai kamera terlalu bergerak sana bergerak sini kayak misalnya kayak manusia tuh kalau jadi manusia tuh kayak gak bisa diem gitu terus bergetar terus sekarang gak mending deng mau jalan apa gak deng bondeng deng jalan gak deng bondeng jalan gak deng bondeng deng deng tau gak ada suara gak ada apa yaudah oke guys kita lanjut dulu guys kita mau pulang dulu nih let's go mau ngetes stabilizernya apakah bisa sampai ke rumah atau gak let's go tadi udah asio soon in this video katanya gak toanya masih aja lanjut terus kira-kira bakal ngetep ya disini coba kita tes guys aku belum pernah sih nyetir kayak gini ya kita coba dulu lah mana-mana ada yang tau kan we are never to know never to late wish wish ini geradakan soalnya jalannya jaman waktu aku masih sekolah itu aku demen kawal liat kalau misalnya temenku foto kayak gini ya spek gitu kan kalau sekarang mah udah gak demen nge-vlog aja aku demen kalau foto kayak gini mau lihatnya jadi kayak alay gitu sekarang apa aku bikin video kayak gini alay dong ya kurang lebih begitu oke guys there we go jadi ini kalau misalnya buat yang mau belajar nyetir ya sebenernya simple aja ya buat belajar nyetir itu yang penting adalah tangan kita harus harus oh iya iya aku baru inget guys aku mau minta KTP-nya si Bang Oji Bang Oji KTP-nya ada gak? lupa aku sih bang Oji kenal sama Bang Wanda gak? dia di atas orang dari tanah kapling belakang atas aduh kalau nama apa ya kenal sama Bang Oji katanya kenal sama Bang Oji katanya kalau ngeliat orangnya kenal sama si kalau nama susah gak hafal ya yaudahlah gak apa kenalannya ya dia mau ini katanya mau nyawain apa kayak tanah buat kolam ikan nanti mau bagi hasil sama saya katanya nanti ya ke atas kalau dia bilang si kapling dalem tadi nanti mau janjian sih di atas boleh tak eh bawa KTP-nya hari ini bawa KTP-nya oh di rumah ya yaudahlah gak apa sekarang ya iya namanya you're more doctor oh iya bener juga sih yaudah Bang Oji ya yuk jagain lagi Bang all right guys saatnya kita mau berangkat lagi oh iya aku mau nanya lagi ya sama dia ada aja yang mau tanya Bang Oji ada temen yang bisa benerin kipas ya gue baru ingat inilah fungsinya kita banyak berteman sama orang nice kita mundur lagi ya si ya mundur lagi ini bang ada yang lupa lagi Bang Oji ada lagi Bang Oji mau nanya yang bisa benerin kipas dimana ya disini tau gak Bang Oji ya itu Bang pas mul ke kiri siapa yang orang gajah tunggal yang mentok ke kiri tuh siapa tuh Pak Mul yang gajah tunggal ada dia yang ini mentok nih yang tiga rumah dari pojok oh rumahnya Pak itu yang Mul mul enggak rumahnya deket si rumahnya yang tukang mobil iya 1,2,3 rumahnya paling ujung ya 1,2,3 yang ketiga nya ada di rumah dia ada oh gitu ya makasih ya Bang oh guys ternyata ada tetangga saya yang bisa simul Mulyanto Mulyanto apa Mulyono ini orang bawa mobilnya kurang mepet itu dia tadi yaudah gak apa-apa biasa lah aku terbiasa bila tak bersama dirimu aku lelah lelah ku terbiasa sakit pun ku pajuku nih kita maju dulu begini abis dari maju kita mundur guys let's go kita mundur dulu beberapa rumah nih dari sini guys nah itu kucing CS kita 1,2,3 guys nice coba ya aku turunnya guys there we go kita bawa kipasnya dulu jadi burik begini kipasnya kipas aja 1,2,3 pak mul misi pak pak mul misi pak pak mul pamul pamul yang mana pak si bapak pamul iya oh kerja ya oh iya mungkin ada sore ya jempat ada si bapak tetangga nih jadi tetangganya tapi saya kira lumayan di depan sih itu lalu belakang itu apa kipas angin jadi ada kemarin adik saya blunderin di tempat orang gak ada yang bisa katanya bisa dia nanti sore sini lagi oh kalau diadar jadi sub 1 sub 1 dia oh berarti emang kerja di GT dia ya gajah tunggal bukan di apa itu kp ya deket gajah tunggal itu oh udah kedeket situ lah ya bukan gajah tunggal oh mungkin anaknya gajah tunggal kali ya iya mungkin anaknya gajah tunggal kakeknya pakeknya iya betul juga sih neneknya itu neneknya saya gak kenal tuh aduh luar biasa ini peniara anjing gitu mah peniara anjing oh sama hobi modernya tiga tempat di sini oh sama padi ini oh saya pikir rumahnya si Pak I ini yang peniara anjingnya ke sini dia ada juga ya oh iya kekecil ini agak gede ya oh ini anak-anak ini segini budaya juga loh ini 8 bulan ini 8 bulan ditemuin nanti kalau udah setahun lebih udah segini segitu lebih gede lagi ya ini kan kakeknya pitbull oh kakeknya pitbull iya bener makanya nih kata saya ini pitbull nih kayaknya nih oh neneknya indo jadi dia campuran ya blaster blaster oke 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 dari koko apin dari koko apin plastik oh pokok plastik oh bus plastik oh pabrik plastik oh ini membanyakan kalau orang punya pabrik banyak itu jadi dia ibaratnya ternakin lah ibaratnya disitu ya ternakin memang air sendiri lahir sendiri tapi gak ada yang gak minin ya anjing juga yang gak minin kalau gak ada yang minin kalau gak ada yang minin gak lahir oh iya juga ya yang si bapak kerja dimana kawas bapak? penangguran trader kali ya? enggak penangguran oh penangguran punya mobil bagus gak? penangguran kan punya mobil oh iya juga sih jadi usaha kali? ha? orang punya usaha oh seriusan? hehehe liner yang lain ini kalau kayak gini occupationnya atau juga jangan-jangan ini tuan tanah katanya sehingga luang tanah ya ke makam berarti hahaha hahaha iya iya gak soalnya kan kalau pagi bisa nongkrongnya di depan ya kan ya? nyantai nyantai tuh lagi buang-buang waktu sebenernya si bapak ya kayak gitu tuh saya rasa kayak pemain saham ya pensiun kan oh emang ada pensiun? emang ada pensiun? emang ada pensiun? ya pensiun gak ya 50 dah? itu ya pensiun ini 50-an oh pensiun ini oh iya dikit sih dikit dikit jangan gak sih itu masih muka kok bisa gitu ya? biasakan orang belum mau pun masih mau ini mau itu ini udah gak mau apa-apa lagi ya udah diserahkan ke oh misalnya udah diserahin jadi sekarang ya jadi sekarang ya oh punya seorang mobil ya? oh dimana? itu permata satu permata oh saya pernah lihat tuh kalau gitu perlu permata mah paling lewat saya cuman gak pernah ketemu bosnya aja kalau ada temen atau saudara yang mau ngambil mobil kan kasih tau saya oh bisa juga oh iya bisa juga ya di ddb15, ddb20 bisa oh boleh lah ya waduh mantap dah ya bil terus ada apa ini motor juga? enggak cuma bisa second-second second-second aja ini pakaian ini pakaian ini pakaian oh siap ini GPMs ya istri 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 lagi istri nyari wah ini justru nih yang kayak begini justru kebanyakan kerja ya kan udah lupa dia bener juga sih gak saya udah cerai oh mau nyari lagi kali ya lebih tepat kalau ada ada yang tau bener gak? kriterianya gimana? kriterianya gimana? kriterianya gimana? kriterianya gimana? kriterianya gimana? kriterianya kalau orang korea, orang jepang jauh kali ini mau nyari Amerika sana? kalau ada kalau ada gak ada orang ibu lagi apa adanya? jadi apa adanya? kalau udah gak ada ya? apa adanya aja? apa adanya aja? apa adanya? kan ada lagunya yang sedang 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 oh iya bener juga bagus ini keren nanti seri kesini lagi sekarang ini mau sepuluh kali mau seratus kali masmur yang bukan masmur tapi angin enggak si bapak angin duduk lama-lama nih oke 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 boleh lah si bapak namanya siapa? nama saya nama panjang pak pendek ya sepanjang panjangnya boleh lah inisialnya apa aslinya? kalau bisa sih inisial aja kalau ada H H hafiz sekali nih yang tadi ya hafiz itu nama siapa? nama tetangga yang kemarin baru habis potong kambing? iya ada sejarah gak ada sejarah itu kan enggak? para artis itu kan nama-nama nama-nama nama belakang iya biasanya gitu kan setahu saya nama saya Pak Hadi Pak Hadi oh iya oke oh main di BNN juga pak oh enggak main saya penjaran badan narkotikan pemain oh memang kerja disitu oh oh disini oke 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 BNN ya berarti kalau berarti ini ngirip-ngirip nih kalau yang Pak ini kan BNPB dia yang bapaknya si iya Pak Bernard bapaknya si iya penanganan bencana iya penanganan bencana kalau ini BNN oh udah oh kalau bapak yang pensiun kalau beliau mau belum pensiun-pensiun nih setahu saya emang masih kerja terus dia mau pensiun ini mau pensiun ini duitnya jauh lebih banyak dong kalau gitu ya oke 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 yaudah dan terus saya sampaiin juga sama anak tapi saya juga takutnya lagi keluar saya abis ini mau ke Jakarta saya abis ini apa yang ke Jakarta? ada ini kerjaan sama ibu saya kita kan main di bidang perdagangan makanan ya di ini dimakanan apa apa perusahaan itu yang penting? yang penting halal yang penting berkat barokal benar-benar yang penting kita jangan main di narkoba tetangga sendiri yang ciduk kita ya kan tetangganya sendiri yang ciduk tetangganya sendiri yang ciduk japan hilang iya japan hilang kan bertahun-tahun kalau dibugin karena nggak ada iya jaga pergaulan iya jaga pergaulan benar-benar pergaulan jangan sampai merusak ya apa namanya kekau oleh pergaulan itu iya benar ngedori nawarin jangan pernah mau iya benar iya benar iya soalnya banyak juga sih sekarang kan jelmaannya ya permen sekarang bisa kalau jelmaan itu berarti malu halus malu halus ya itu berarti bukan jelmaan semirip-miripnya iya maksudnya itu ada indikasi namanya ada indikasi penyalahguna narkoba bisa berupa permen bisa berupa minuman atau makanan betul-betul banyak macam oke oke ada pahanya nanti kesini lagi kalau nggak bisa kesini ya malam pun nggak apa-apa bisa juga dia emang tidurnya jam berapa beliau di sini nggak tentu kalau dia ngantuk ya jam 10 sudah tidur tapi kalau dia nggak ngantuk ya jam 12 jam 12 masih terus masih ngopi disitu karena ada tuh kopinya kan kopinya masih ada nggak coba kayaknya ada tuh ada tuh kopinya maksudnya emang belum ada keluarga juga beliau kan ada anak istrinya oh ada misalnya nggak ada kalau misalnya nggak ada biasanya emang kalau kopi taruh sembarangan aja iya di kampung sana ah di kampung enggak anak istrinya taruh di sana kampung dia di sini iya dia di sini kerja oh kerja jadi sebulan atau sebulan atau sebulan sekali pulang ke sana cuma setahun udah 4 kali dah ke sana iya kurang lebih Pak Bapak anaknya ini kemana anak saya lagi sekolah sekolah ya oh berarti dia tinggal di sini ya iya oh saya kurang beda rumah juga kan udah nggak barengan di barengnya oke oke dah kalau gitu Pak Hadi ya iya makasih ya kalau gitu udah di poinnya sangat kenal juga saya nggak tau rumahnya seorangnya iya oh iya bener 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 iya 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 gini-gini doang nih saya bingung juga sebenarnya orang namanya siapa ya itu apa penyanyi kapok apa ini kapok kapok nah kapok kita biasanya kapok domen orang kapok kapok iya harus berjuang terus oke Pak makasih ya saya jalan dulu ya kemampuan dan skill yang tidak dibatasi manusia bos jangan dia yang sering kali saingan trading sama itu kali saya tadinya mikir gitu guys ternyata bukan guys dia tidak bermain kayak gitu-gitu dia jadi mainnya di penjual mobil bro siapa itu brabro-brabro aja oke guys kita taruh lagi di atas apakah benar tidak akan jatuh walaupun kita belok beloknya cukup tajam wuh ternyata benar stabilizernya sangat stabil sekali disini jadi mungkin kita bakalan coba taruh di higo berapa sudut guys kalau misalnya kita mau kamera-kamera gitu ya si mantabos kayak kalian denger kan aku kalau bisa ngobrol sama tetang aku kayak gimana bener-bener so asik banget padahal gak asik gak ada sesuatu yang bisa di asik-asikin disini tapi ya dibuat seru aja sih aku seneng itu sih berbagi kria supaya berbagi cerita oke guys ini apa nih buset sampe pada remuk begini terus jalan gitu ini akibat mobil ini kita lihat tuh sampe pada begini terus sampe memang ini tanah ya jahat naunya apa dia pemain kipok atau apa gak tau juga dia bukan saya memang kapok gak ada kapok-kapoknya maksudnya ada ada right now kita buka dulu pintunya tukang paket kita datang datang lagi memang tukang paket ada yang datang lagi poh poh tukang paket ada yang datang lagi paket paket internet sekarang kita masuk kok gini banyak kayaknya syokta ngompol tuh kayaknya kayaknya ya kayaknya ya itunya dibawa sama dia guys kayak gitu let's go guys ini gimana guys bisa tapi rumahnya gak di renov gak di apapain harusnya kalo orang pemain mobil-mobil bekas gitu kan rumahnya bagus ya kalo ini mah engga guys namanya Yano Yano apa Yano kayaknya kayaknya yang tetangganya ayamnya udah disirahat dengan tenang dalam kubur ayamnya udah disirahat dengan tenang dalam kubur dan wadidah udah selesai misalnya kita masuk masuk dulu makasih dulu Pak Eko dilarang untuk memperbesar atau memperkecil bagian objek ini kenapa bisa begitu ya semenjak ada kamera baru itu aku jadi jarang banget main HP jarang banget ngeliat nih semua HP ku baterainya full semua guys 99% semua kadang-kadang serba salah juga sih bisa kayak main HP salah gak main HP salah juga semuanya abis itu bro nah teman-teman bos ya poh ada tukang paket poh ha ada tukang paket air udah nyala belum air kamar mandi air kamar mandi ya 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 nyala guys jakai sembung membawa palu nggak nyambung membawa palu ha ya biasa oke bisa kayak gini guys gitu ini gara-gara hard case hard case nya nyangkel disini itu bukan bagiannya oke lah guys kalau gitu kita mau ketika juga ya ya ini видео ni hai 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 baju merah begini lebih bagus ya dipakai wajah orang-orang berani begitu cocok warna merah selamat menikmati